Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Ida Fahar Jadi di video hari ini, aku mau share lagi mengenai tiktok shop ya guys Jadi sekarang itu aku lebih sering share video tips-tips untuk tiktok shop ya Di jualan online di tiktok ya guys Jadi kalau misalkan kalian mau upload produk di tiktok itu harganya tuh biar kayak cepet laku Atau misalkan harganya tuh biar menarik itu kayak gimana ya Jadi kalian kalau misalkan mau setting atau mau upload produk itu harganya juga harus menarik ya guys ya Jadi supaya banyak orang yang tertarik untuk klik produk kalian Aku bakalan kasih contoh gimana caranya supaya bikin orang tertarik dengan harga yang kalian punya Cara setting produknya seperti apa ya kalau mau di share Nah buat temen-temen pemula yang baru banget bergabung di tiktok shop Boleh simak video berikut ini dan jangan di skip Karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua Oke guys sekalian aku spill dulu ya ini adalah penghasilan hari ini ya besti ya Jadi penghasilan hari ini tuh di 576.619 Totalnya ada 11 pesanan ya Kalau produk terjual tuh kayak di etalase nya berbeda-beda ya guys Jadi ini pesanannya tetap 11 gitu ya Tapi 11 pesanan itu di dalamnya ada yang pesan 2 ada yang pesan 1 gitu kan nih Ada yang pesan 2 ya guys ya ada yang pesan 1 terus ada yang pesan 2 lagi gitu loh Jadi 11 pesanan itu belum tentu itemnya 11 kadang ada yang pesan 2 dan 3 gitu ya Dan aku bakalan spill aja langsung ya cara setting produknya supaya lebih menarik tuh kayak gimana Aku kasih contoh misalnya nih yang aku yang paling bawah ya Runek volume 2 super gemoy itu harganya range nya dari Rp 25.000 sampai Rp 37.500 Jadi setting harga kayak gini bener-bener penting banget ya Nih contohnya nih kayak gini guys maksud aku tuh Misalnya nih Rp 25.000 sampai Rp 37.500 Jadi range nya nanti yang muncul kayak gitu ya guys Jadi kayak ada harga terendahnya gitu supaya lebih menarik Dan ini pun juga sama ya Punyaku semuanya rata-rata ada range harganya misalnya dari harga terendahnya di Rp 47.600 sampai Rp 54.300 Nanti yang muncul kayak misalkan di beranda orang ya Misalkan orang lihat tuh yang pertama kali muncul duluan misalnya di Rp 47.000an guys Tapi kalau sudah di klik baru kelihatan ya Baru kelihatan kalau misalkan ada range harga misalnya di Rp 54.300 ya paling tertingginya Kayak gitu Kalau yang ini aku set harga pasti ya Kalau yang ini harga live nih harga live misalnya live tiktok nih Aku harganya pasti misalnya di Rp 39.500 kayak gitu guys Jadi yang paling penting setting harganya ditambahin aja Ayo kita cobain aja ya langsung ditambahin produknya Misal gambar produknya ini contoh aja ya guys Misal gambar produknya yang ini ya baju nih selesai Emang miring ya besti ya karena harus di edit dulu Terus misal kalian harus isi deskripsi Deskripsinya mau diisi pakai apa Misalnya LD sesuai yang disebutkan saat live Nah sudah misalnya ya kayak gini LDnya Tapi kalau misalkan teman-teman ya punya LD masing-masing baju Misalkan ada yang LD 120 panjang badannya sekian Ditulis aja ya guys Kalau aku biasanya kan live ya Aku biasanya jualannya live Jadi LDnya sesuai yang disebutin sama aku Karena aku itu kebanyakan produknya memang thrifting Dan aku memang jualannya produk thrifting ya guys Jadi LDnya disebutin di live gitu Kemudian kalau udah deskripsi kalian isi kategorinya Kalau aku kan hoodie sama jumper ya Karena crew neck gak ada Jadi aku biasanya pilihnya hoodie dan jumper Konfirmasi Eh malah keluar ya guys kita ulangi lagi Masukin produk Produknya yang udah di edit aja ya sama aku Jadi biar gak miring ya Biar gak miring produknya Mana ya Nah ini misal ini ya yang hitam Nah misalnya kayak gini ya Terus klik aja Terus tadi nama produknya Ini nama produknya mau diisi apa Misalnya crew neck Nih kayak gini Deskripsinya tadi ya LD Sesuai Yang disebutkan Host saat Saat live Nih udah ya Kemudian ini crew necknya ternyata harus 10 karakter Jadi kita tambah ya Nih kayak gini Terus sudah Kalau misalkan kalian mau pakai rekomendasi kata kunci Boleh misalnya kayak Hitam Polos bunga di klik aja Terus Atributnya aku biasanya gak pakai atribut Kalau ada bagan ukuran bisa kalian masukin Misalnya kayak LD nya berapa Yang gitu-gitu Bisa dimasukin nih Aku ngasih bagan ukuran juga Terus mau masukin Mau masukin beberapa variasi nih Kalau aku kan biasanya pakai nomor ya Karena kebetulan aku thrifting Jadi aku biasanya pakai nomor Tambah nilai variasi ya Misalkan 1 sama 2 nih Disimpan aja Ukurannya Biasanya aku yang ukuran Oversize ya Karena aku kan jualannya crew neck ya guys Jadi biasanya aku pilih oversize Misalnya atur harga dan stok Nah disini Misalnya stoknya Kita mau jual di 50 ribu Misalnya ya Atau misalkan di 47 ribu ya Di 47 ribu Terus aku biasanya pakai ekor Misalnya 47 ribu 700 misalkan kayak gitu ya Nih ekor kayak gini Terus stoknya masukin 1 Nah yang nomor 2 itu kayak semacam Kayak cuma buat sample aja Misalnya harganya di 25 ribu Jadi kalian punya harganya itu 2 ya Maksudnya tuh kayak Buat menarik orang tuh Di harga 25 ribu Tapi sebenernya produk kalian tuh Harganya di 47 ribu gitu Pilih deh Beratnya berapa Misalnya 200 gram ya Terus Berapa nih tingginya Misalnya ada di 8 cm Kemudian lebarnya ada di 7 cm Terus misalnya ada lagi panjangnya Misalnya ada di 9 ya Nah kalau udah gini Kalian mau mengaktifkan bayar di tempat Atau enggak Wajib banget sih Kalau buat pemula ya Buat pemula yang baru banget Buka toko di tiktok shop Wajib banget aktifkan bayar di tempat Karena lumayan guys Walaupun ada beberapa orang Yang kadang Gak jadi COD gitu kan Tapi masih banyak yang lolos juga COD gitu Terus aktifkan deh Nah Jadi nanti produk yang muncul Nanti bakalan ada ya Ini bentar ya Biasanya tuh produknya Butuh proses dulu Kita back dulu ya Kayak semacam proses Mungkin lagi diproses sama si tiktoknya Tapi nanti bakalan muncul di produk ya guys Kayak gitu Pokoknya gampang banget sih Kalau menurut aku Pokoknya harus settingnya Harganya nih Nanti mirip-miripnya kayak gini Jadi yang muncul Rp25 Sampai Rp37.500 Jadi yang Rp25 ini Kayak buat mancing orang aja gitu Mancing orang Supaya tertarik dengan harga Yang murah Kayak gitu guys Tuh udah muncul ya Produknya aktif Jadi tambah Rp1.500 ya Nih Jadi kayak gini Keruna yang super gemoy Rp25.000 Sampai Rp47.000 Nih Jadi yang munculnya di Rp47.700 Ya kayak gitu Pokoknya tuh harus ada Harga yang murahnya Harus ada harga murah di depan ya guys Walaupun misalkan nomornya Nggak dipake Atau misalkan itemnya Nggak dipake Misalnya Coba taruh misalkan masker Harganya Rp10.000 Pokoknya harus ada Harga murah di depannya Karena yang muncul nanti Di beranda orang Itu harga murah duluan Nanti kan orang bisa tertarik Tertarik ya Kalau dengan harga murah Kayak gitu ya guys Oke teman-teman Itu dia video dari aku Untuk hari ini Jadi kalian jangan sembarangan Up Foto Misalkan harga di TikTok Coba pake pengaturan Pengaturan sederhana Supaya lebih menarik Oke ya itu dia video dari aku Semoga bermanfaat Jangan lupa like, comment Share Di video Channel Youtube aku Dan see you on my next video Bye 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 Terima kasih.